Ketika beliau loncat, ambil sorbannya Habib Idrus Oke Naik lagi ke kapal Orang satu kapal semua melihat beliau Uduh, orang satu kapal melihat beliau teman-teman Kenapa saudara-saudara tidak ada satu titik pun basah Ternyata dia jalan di atas laut Kalau gak sekti bukan wali Allah Kalah Imam Bukhari Di lautan, Imam Bukhari bukan malah lompat ke laut Buat nyelam sementara teman-teman Biar gak ketahuan orang No, uangnya yang dibuang Dan uangnya tenggelam Dan uang itu gak dipanggil lagi sama Imam Bukhari Wahai uang, seribu dinar Keluar lagi dari lautan Buat nunjukin kan rumah Enggak Cerita seperti ini hanya terjadi di golongan Habib saja A'udzubillahimla shaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, kali ini ada satu pembahasan dari Bib Bahar Kang Bahar ini Lagi-lagi saya temukan fidato-fidatonya yang gedabrus Ya, kalau kita lihat memang mereka ini Kalau berpidato, kalau gak gedabrus Ya ngibul gitu ya Gedabrus itu asal ngomong Kalau ngibul, ya pidatonya isinya kebohongan Dan setelah saya menonton video ini Pernyataan dari Kang Bahar ini teman-teman Yang sangat membuat saya lucu Kenapa mereka ini mengakui Segala kebebrokan yang mereka lakukan Yang nyabung ayam Yang mabok Yang cabul Yang nipu Yang begini, yang begitu Secara langsung mereka menceramahkan Kengibulan mereka sendiri Dan kelakuan bobrok mereka sendiri Na'udzubillahimindalik Oke, tidak belum punya lebar Coba kita simak seperti apa Pernyataan dari Kang Bahar bin Semit ini Satu waktu beliau Habib Idrus dan muridnya ini Berlayar di kapal Ketika berlayar, tiba-tiba di tengah laut lepas Itu imamah sorban Habib Idrus jatuh Di tengah laut Sorbannya jatuh, teman-teman Jatuh ke laut Jatuhnya ke laut Sorbannya terus jatuh ke laut Beliau tidak pakai disuruh Biar orang loncat ke laut Ambil sorbannya Habib Idrus Ketika beliau loncat Ambil sorbannya Habib Idrus Oke Naik lagi ke kapal Orang satu kapal semua melihat beliau Uduh Orang satu kapal melihat beliau, teman-teman Allahu Akbar Jadi kalau karomahnya Praha Habib itu Pasti dengan kesaktian, teman-teman Jalan di atas air Lomba terbang Terus menurunkan rantai emas Mengeluarkan api Membangkitkan 500 mayatnya orang Yahudi Pokoknya Semua karomahnya kesaktian Yang mereka ceritakan Pasti Tuh, ya Allah Kalau kita berbicara lautan dan kapal Saya jadi teringat kepada kisahnya Imam Bukhari Imam Bukhari ketika di tengah kapal Dia difitnah Dia hendak mau difitnah menjadi pencuri Karena dia membawa kitab Dan dia membawa uang seribu dinar Berapa seribu dinar? Dua miliar, teman-teman Kalau dirupiahkan sekarang Bagaimana pada zaman dahulu? Kalau memang karomah yang diberikan Allah SWT Itu adalah bentuk kesaktian Tentunya Imam Bukhari tidak akan melempar uangnya ke lautan Karena mendapatkan fitnah dari seorang pemuda Kalau pemuda tersebut Merobek-robek bajunya Menampar-nampar dirinya Katanya dia kehilangan uang seribu dinar, teman-teman Tetapi apa? Yang dilakukan Imam Bukhari Bukan berdebat dengan pemuda itu Bukan berdebat dengan seluruh awak kapal Tidak Melainkan membuang uang tersebut Agar si pemuda tersebut Tidak menemukan letak dari Keberadaan uang seribu dinar tersebut Imam Bukhari tidak pamer kesaktian, teman-teman Malah menunjukkan zuhudnya Menunjukkan waroknya Kalau Bani Baylawi tidak seperti itu, teman-teman Imam Bukhari membuang uang seribu dinarnya Agar dirinya tidak difitnah menjadi seorang pencuri Kalau Bani Baylawi Jangankan imamahnya jatuh Dirinya melompat ke laut Jalan di atas air Top memang Pokoknya semua karomah yang ditunjukkan Atau diceritakan oleh Bani Baylawi Kesaktian semua Hebat gak? Hebat Lanjut dulu lah Kenapa saudara-saudara Tidak ada satu titik pun basah Ternyata dia jalan di atas laut Wuduh Jalan di atas laut Hmm Jalan di atas laut Ya Allah Kenapa dia dapat karomah? Dapat karomah? Karena mengikuti suahibul karomah Siapa? Bidahibiturus bin salim al-jufri Bidahibiturus bin salim al-jufri Duru pernah waktu beliau Masukkan di selam raja Raja bola mangondo Di selam si utara itu ada namanya Oh Raja Pernah menghadapi seorang raja Bertemu raja Ada Habib bertemu raja Ngapain Habib ketemu raja? Daerah Bolting Bola mangondo Itu rajanya dulu Ketika Habibiturus Memasukkan Islam Itu rajanya suka sabung ayam Ini salah satu dari karomah beliau Waduh Rajanya suka sabung ayam Lu gimana sang Habib? Sang Habib juga ikut aduk ayam Atau Sang Habib malah jadi bandar ayam Bandar sabung ayam Itu rajanya suka sabung ayam Ayam itu gak ada yang bisa ngalahkan Satu Sulawesi Katanya raja apa? Oh gak ada ayamnya yang bisa ngalahkan Jadi ayamnya itu The best Pada zaman itu Katanya raja apa? Itu guru tua Habibiturus Kalau dia bisa ngalahkan saya punya ayam Saya bakal ikut dia masuk Islam Saya bakal masuk agama dia Uduh Sabung ayam Kalau orang bisa ngalahin ayamnya Ayam si Habib mengalahkan ayamnya si raja Si raja akan masuk Islam Hanya karena sabung ayam Jadi ini mau menungkilkan kepada kisahnya Rukanah ya teman-teman Rukanah si pegulat tangguh di Jazira Arab Yang dikalahkan oleh Rasulullah Padahal sabung ayam itu jelas haram Dilarang Tidak boleh Kalau gulat Nah gulat tanpa menyakiti Hanya memelintir-melintir Kalau sudah tidak bisa menahan pelintiran Baru boleh menyerah Kalah Ini gak nih Sabung ayam Ya Allah Ya Allah Gimana kelanjutannya Ayam negeri Ayam negeri Ayam negeri Jadi bukan ayam jago yang dibawa Habib Ayam negeri Ini ayam nyara aja ini Gak ada yang bisa ngalahin Ayam Idrus bawa ayam negeri Datang aja Habib Kamu mengledek saya Ini ayam saya yang jago-jago Habibnya membawa ayam-ayam negeri teman-teman Jago-jago disini gak bisa kalah Kau kamu bawa ayam negeri Habib Jadi sudah dijulukin Habib Jadi gelar Habib Sudah ada pada zaman Kekerajaan teman-teman Tabah gedap terus ini Ya Ya udah deh Saya tidak mau berbicara tentang sejarah Bagaimana gelar Habib ini terjadi Yang ingin saya bahas adalah Pernyataan dari Kang Bahar ini Dimana memberikan statement Kalau ada habaib Yang malah mengadu ayam Sabung ayam Dengan raja Ini ayam saya yang jago-jago Ayam jago-jago disini Gak bisa kalah Kau kamu bawa ayam negeri Sudah ayam negeri perempuan lagi ayam negeri Aduh Sudah ayam negeri perempuan lagi Ayamnya Kalian coba tes aja Dilempar itu ayam Sudah-sudah Sudah-sudah Dilempar itu ayam Sudah-sudah Ayam jago yang tidak pernah terkalahkan Dilempari Ayam betina Ayam negeri lagi Teman-teman Dan bagaimana hasilnya Kalah Kalah Pak Ayam Raja Akhirnya apa Waduh Singkat cerita Pokoknya singkat cerita Kalah Pokoknya Nah pokoknya karomah habaib Itu adalah kesaktian semua Kesaktian semua teman-teman Pokoknya karomahnya Kalau kita mendengar pidatonya Pasti kesaktian Yang dibijarakan Pasti kehebatan semua Kan begitu ya teman-teman Kalau istilah dongeng itu Dongeng itu Kalau gak semakin ngibul Ceritanya gak makin seru Sama halnya ketika kita nonton Film di bioskop Tapi filmnya kurang berfantasi Teman-teman Fantasi itu apa? Hayalan Contohnya seperti Avengers Avengers itu kan Film yang penuh hayalan Halu Film-film halu Semakin halu Semakin keren Semakin banyak yang nonton Tapi semakin realistis filmnya Maka semakin dikit yang nonton Jadi begitu Jadi orang memang suka yang halu-halu Begitupun dengan ceramah Kalau diceramahin Orang-orang yang demikian Saya sampai kehabisan Kata-kata teman-teman Bisa-bisa Bisa-bisa Orang yang pandai trik Pandai sulap Bisa dianggap wali nantinya Seperti Samsuddin Gus Idris Semua golongan-golongan itu Bisa dianggap wali Karena sakti-sakti mereka Jatuh aja seperti itu nanti ya Pokoknya orang yang jadi wali Allah Sakti Kalau gak sakti bukan wali Allah Kalah Imam Bukhari Di lautan Imam Bukhari bukan malah Lompat ke laut Buat nyelam sementara Biar gak ketahuan orang No Uangnya yang dibuang Dan uangnya tenggelam Dan uang itu gak dipanggil lagi Sama Imam Bukhari Wahai uang Seribu dinar Keluar lagi di lautan Buat nunjukin ke rumah Enggak Enggak seperti itu ceritanya Cerita seperti ini Hanya terjadi di Golongan Habaib saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton